Pembangunan terminal bandara Sultan Taha yang baru saat ini telah mencapai target penyelesaian 79% yang dimulai sejak tahun 2012 lalu. Pembangunan terminal ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar kapasitas terminal bandara yang baru mampu menampung jumlah penumpang yang ingin menggunakan transportasi udara. Pada tahun 2013, akhir fisik terminal bandara Sultan Taha akan selesai. Namun pengerjaan interior terminal yang baru dipastikan akan cukup memakan waktu yang lama. Namun sampai hari ini ternyata belum ada pembangunan akses jalan menuju ke terminal yang baru. Untuk itu Haji Bakri, anggota DPR RI Komisi V, meminta kepada pemerintah provinsi untuk dapat segera membangun akses jalan ke terminal tersebut. Kita berharap juga di antara pekerjaan tadi ini ada juga terkait dengan menyangkut mengenai pekerjaan Pemda. Jalan masuknya itu kita juga berharap supaya Pemda betul-betul secepatnya menganggarkan sehingga bandara selesai, terminal selesai, akses jalan sini juga selesai. Dan sampai nanti terminal sudah selesai, akses jalan tidak ada. Nah ini juga kita berharap bahwa peran serta daripada Pemda juga cukup kita harapkan untuk ikut andil di sini. Kalau perlu jangan hanya jalan, mungkin ada public-public service yang di kiri kanan kira-kira yang harus dilakukan oleh Pemda. Saat ini dengan peraturan pemerintah pusat yang baru, APBN tidak akan lagi membantu pembangunan bandara di berbagai wilayah di Indonesia. Tanggung jawab diberikan seluruhnya kepada Angkasa Pura untuk menyelesaikan pembangunan bandara. David Mursal, Jambi TV